Berdasarkan uran yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Perdis Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Perdis Sambo memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa Perdis Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Melanggar Pasal 340 KUHP, Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum. Melakukan tindakan yang berakibat terganggu sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49, Jungto Pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke 1 Primer dan dakwaan ke 2 Pertama Primer. Menjatuhkan pidana terhadap kedakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan perang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk dibunuhkan dalam perkara atas nama Hendra Kuniawan dan kawan-kawan. Empat, membebatkan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini selasa tanggal 17 Januari 2023. Penutup Umum, Udi Irmawan, SHMH. Jangan lupa. Terima kasih.